penting seperti ini dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu nih tamu-tamu dari kelompok tani keren mantap kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel artificial sudah lama kita tidak membagikan konten tentang perkebunan kopi karena ada belum sempat untuk membuat video baru di perkebunan kopi saya pada video kali ini kita akan melihat sejauh mana pertumbuhan kopi yang ada di perkebunan ini sambil kita menyortasi kecil-kecilan saja manfaat daripada disortasi ini adalah agar tanaman kopi itu lebih maksimal dalam pertumbuhan baik biji maupun batang yang akan kita ingu pada musim yang selanjutnya ini penting karena sortasi itu adalah bagian dari pada pengelolaan perkebunan kopi sehingganya itu perlu kita lakukan di dalam pengelolaan di perkebunan kita masing-masing baik lanjutlah saya kita langsung kopi kita sambil wiwil nah ini batang ini mengganggu arah pertumbuhannya karena arahnya itu menutupi dari pada batang ini maka alangkah baiknya untuk kita buang saja nah seperti ini agar apa agar pertumbuhannya menjadi sebab kita menyortasi tunas-tunas yang tidak penting seperti ini dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu nih tamu-tamu dari kelopok tani keren 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 mantap selanjut menyortasi tunas yang akan kita gunakan di tahun yang akan datang nah seperti ini misalkan ini ini udah dibuang agar biji yang tumbuh itu lebih maksimal batang yang angka kita gunakan di tahun depan itu lebih maksimal pula tapi itu kebiasaan saya yang lah saya lakukan di perkebunan mungkin sebabkan ini memiliki metode-metode yang terbarukan silahkan tulis aja di kolom komentar yang jelas kita ingin menginspirasi sobat-sobat tani muda yang ada di Indonesia khususnya di ulu belui hai pak gimana abis kunjungannya mantap ini penarut nih muda potensial potensial keren keren pokoknya tani keren nah tunas seperti ini yang kita buang kita pisahkan kita sambil keliling di perkebunan ini kalau jenis kopinya di perkebunan ini banyak sekali bervariasi ini yang kemarin sudah dilakukan penyortasian dan khusus di perkebunan ini saya kelola sendiri tanpa orang lain jadi lebih maksimal kita dalam mengelola perkebunan kalau kita yang melakukan sendiri seperti ini seperti ini ini harus kita buang wiwilan ini sambil kita wiwil sambil kita menyortasi tunas-tunas yang seharusnya memang kita buang seperti ini agar kopinya itu pertumbuhannya lebih maksimal itu fungsi daripada penyortasian seperti ini kita jangan khawatir pokoknya jangan takut-takut ini perkebunan kita jadi bebas secara kita mengelolanya yang penting kita selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan kita keliling lagi kita lihat kalau kita lihat ada api kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat semuanya bagaimana menurut kalian perkebunan ini kalau ada informasi terbaru silahkan komen saja di kolom komentar pokoknya kita harus sering melakukan sortasi pada tanaman kopi kita ini setekan baru ini kalau cara-cara yang saya lakukan kalau kesempatan ini memiliki cara lain ya monggo diterapkan di perkebunan syukur-syukur kalau mau berbagi ya tulis saja di kolom komentar jangan takut-takut kalau ada lunas seperti ini kalau ada lunas seperti ini maka akan mengganggu biji kopinya kalau kita kalau buat sebetan ini semuanya ingin berbagi pengalaman tentang pulang kopi bisa kita berkunjung tulis saja di kolom komentar nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kopi yang kita kelola ini mendapatkan hasil yang maksimal tentunya dan hari ini saya selain sortasi juga melakukan sulam ini penting pokoknya setiap tahun setiap waktu ada waktu kita lakukan penyelaman agar kopinya itu tidak berkurang dan hasilnya tentu tidak berkurang baik terima kasih buat tempatan ini semuanya yang sudah mengikuti channel ini jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis klik tombol merah dan nyalakan loncengnya sampai berjumpa kembali di konten-konten yang selanjutnya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan saya Ria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam untuk petani keren di Indonesia khususnya di ulu-belu yang kita banggakan salam kopi ulu-belu terima kasih telah menonton